ini yang ini enak ya ini popo ini apa yang itu yang gede gede banget gila kesehatan jangan-jangan gede yang kecil aja biar matang wow gede banget ya sel kayaknya tuh udah mau bikin masak tumis papaya gandul 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 hai 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 hari ini Dabur Eklip mau masak tumis papaya dari kebun dari bubuk belakang kebunnya rukun nombor ini bumbunya untuk tumis papaya ada bawang putih bawang merah cabai rau cabai keriting ya ini ya cabai merah keriting ada juga tomat kalau yang suka pedas bisa tambah cabai rawit ya seinginlah bumbu penyedapnya ada kaldu ayam garam dan gula pasir gula putih oke tetap kebunnya itu om petilang saya biasanya pakai garam secumput garam ya lalu saya gosokkan seperti ini ini baru metik jadinya harus pakai garam supaya getahnya keluar kalau nggak lengkap di tangan papayanya ini nggak ada bijinya seru ya itu aja oke saya buang ininya kan nggak ada bijinya jadi saya keruk aja ya ini kalau pakai serutan lebih cepat ya saya mau remas-remas pakai garam ya biar sayur papayanya nggak takut gitu kan diremas-remas saya mau remas-remas pakai garam ya biar sayur papayanya tidak takut gitu kan diremasi benar-imak katanya tidak dapat sampaikan apakah catatan kasut atau pasukan saya bumbunya ulek kasar ya saya kasih terasis setengahnya bumbu saya halus kasar ya dan minyak secukupnya ini walaupun tidak pakai kayak udang atau teri atau antar karena udah ada terasinya jadi rasanya tetap enak ini pakai kerasi kampung jadi mantul ini harinya sampai cetek layu dan harinya saya masukkan pakai yang mudahnya yang sudah di cuci bersih kalau bumbunya dihaliskan kasar seperti ini jadi ada warna saya masukkan ijs, saya cukup menyebabkan saya cukup menyebabkan oke tumis papayanya sudah siap disajikan dan disantap ini warnanya cantik kalau pakai kawad bumbunya dihaluskan kasar seperti ini selamat menikmati selamat menikmati